Buaya raksasa berbobot setengah ton yang diangkut alat berat bulldozer dan viral. Gagal diselamatkan BKSDA karena terkendala ritual adat warga setempat. Buaya harus dikubur secara adat, usai ditangkap dan menyerang sedikitnya 5 orang. Seekor buaya raksasa diangkut menggunakan alat berat bulldozer ini dilakukan warga desa kayu besi Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Aksi warga ini pun viral dan masih menjadi buah bibir masyarakat hingga kini. Buaya berbobot setengah ton dan dengan panjang 5 meter ini sempat akan diselamatkan oleh pihak BKSDA, namun gagal karena ritual adat setempat. Usai ditangkap buaya yang diperkirakan berusia 100 tahun itu dan telah menyerang 5 orang, dibiarkan mati untuk kemudian dikuburkan. Kita dapat laporan itu pada seling malam, kejadiannya seling sore. Seling malam itu kami langsung kontak sekses. Kita coba mengevakuasi, mengevakuasi buaya tersebut. Yang saja sekses menuntutkan bahwa ada percayaan untuk buaya tersebut tidak bisa dievakuasi. Sejak 2016 hingga sekarang terdapat 68 kasus buaya berkonflik dengan manusia di Bangka, Belitung yang telah menimbulkan 36 korban jiwa, di mana 12 orang diantaranya meninggal dunia dan 24 orang luka-luka. Sementara dari 68 kasus, 26 ekor buaya berhasil dievakuasi, 18 mati di tempat usai ditangkap, dan 42 ekor tidak dievakuasi dan masih dialam. Dari Pangkal Pinang Bangka, Belitung, Haryanto Ayus mengaporkan.